selamat siang peran netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik juga ya penyebab kawasan IKN Nusantara banjir ada apa kok banjir begitu kan muncul spekulasi dual sana apakah kegagalan IKN hari ini begitu atau proyek IKN ini ambisius itu yang menjadi pertanyaan ya berarti kalau banjir berarti Pak Jokowi juga gagal membangun IKN belum apa-apa kan sudah banjir begitu kan tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya kelurahan sepaku di kawasan IKN Nusantara banjir pada 17 Maret 2023 ini perencanaan dan analisa yang tidak tepat dapat membahayakan lingkungan pembangunan IKN sebaiknya dikaji ulang kembali dari berbagai sektor secara mendalam jika tidak tentu salah satunya yang akan berdampak pada lingkungan itu sendiri banjir di IKN tentu akan mengundang cebong untuk datang ini tamparan keras dari netizen bayangkan begitu kan ya ya orang berspekulasi bahwa dianggap gagal terus kemudian apa namanya hal-hal seperti itu ya proyek ambisius dan sebagainya menurut koran tempo kemarin menyatakan bahwa wah warga ya tidak mungkin kalau banjir tidak seberapa begitu surutnya tapi ketika ada proyek IKN ini begitu lama untuk surutnya itu menjadi catatan penting begitu ya silahkan yang mau pindah duluan ke sana tapi apa yang terjadi selama ini wah ini banjir ini melanda kawasan inti pusat pemerintahan di ibu kota padahal didetak jantungnya IKN disitu banjir seperti ini bagaimana dengan orang-orang yang investasi disitu begitu kan ya investasi lalu kemudian akan kecewa bagaimana kalau jadinya banjir masa orang-orang investasi disitulah kemudian yang didapat adalah banjir ya dimana letak logikanya kan begitu logika logika kita begitu artinya ini pada tanggal 17 Maret 2003 telah terjadi banjir di IKN ya kemarin begitu kan tetapi karena sudah surut hari ini tapi ini menjadi catatan penting kepada Pak Jokowi begitu kan tidak hanya apa namanya jangan pura-pura kaget dan sebagainya begitu ini harus dianalisa betul begitu ini satu kali terjadi bagaimana dengan nanti begitu ya yang kita hadapi begitu ini ternyata banjir di Jakarta ikut pindah ke ibu kota wah ada pro kontra disini begitu kan ya maka inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu ancaman banjir luar biasa begitu ya masa di Jakarta masih ada banjir masa pindah ibu kota banjir lagi yang mending di ibu kota dong kan begitu logika-logika kita begitu kalau memang ini proyeknya ambisius oke lah tetapi saya mendukung dalam artian mendukung bahwa IKN itu bisa ya dipindah ya saya mendukung itu tapi bukan di tempat itu begitu misalnya di Papua misalnya ya di tempat-tempat yang memang apa namanya menjadi tantangan perekonomian disitu untuk memajukan daerah boleh-boleh aja disitu begitu kan kenapa tidak ada kajian bahwa ibu kota pindah ke Papua begitu seharusnya ada kajian sebagai perbandingan kan begitu logika-logika kita begitu ya perbandingan itu sangat luar biasa kan menurut saya pribadi seperti itu begitu jadi membuat sesuatu itu ya memindahkan ibu kota harus perbandingan misalnya Papua dibandingkan dengan Kalimantan begitu kan atau Madura kan begitu ini kawasan IKN kok ada bonus banjirnya gimana investor mau tergiur untuk ikut berinvestasi di IKN jangan sampai iklannya berinvestasi di IKN hari Senin banjir naik bercanda sayang gosah marah-marah ini kritikan dan tamparan keras begitu kan aneh begitu ya sangat luar biasa sekali wah ini banyak lamor Pak Jokowi banjir melanda kawasan inti pusat pemerintahan IKN kularahan kelurahan sepaku termasuk ring 1 atau di kawasan inti IKN wah sangat gimana ya memalukan kepada investasi kan begitu logika kita dalam artian Pak Jokowi sudah membuang-buang waktunya mempromosikan IKN ke sana-sini sehingga orang banyak menarik suka investasi di situ tertarik tetapi tahu-tahunya tempatnya banjir ini mungkin banyak orang akan membatalkan itu tunggu saja karena masa di tempat banjir mau investasi dimana letak logikanya secara logika seperti itu aneh sekali begitu logika kita tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya agak menarik penyebab kawasan IKN Nusantara banjir ini otorita Ibu kota Nusantara OIKN telah mengidentifikasi penyebab banjirnya di kelurahan sepaku kawasan IKN Kalimantan Timur pada 17 Maret 2023 sekretaris OIKN Ahmad Jakasantosa Adi Wijaya mengatakan banjir di IKN disiapkan disebabkan oleh hujan yang terjadi di bagian hulu dan adanya gorong-gorong yang tidak optimal akankah ini akan menyalahkan para jebong dan basar menyalahkan apa namanya menyalahkan hujan begitu kan biasanya kan seperti itu para basar dan jebong begitu ya ini bahkan disini selain itu kata dia banjir juga terjadi karena adanya faktor erosi sedimentasi dan pedanggalan suang air surut sejak tanggal lepalan 18 Maret sejak adanya proyek itu maka banjir itu agak lambat laun ya apa namanya surut begitu kan tidak tidak seperti biasanya antara sebelum ada proyek dan masih ada proyek begitu otorita IKN telah mengidentifikasi adanya potensi banjir di beberapa area di keluarhan sepaku sebab di wilayah tersebut adalah daerah dataran rendah yang sudah sering terjadi banjir di dataran rendah sering banjir bagaimana meminimalisinya kan begitu logika-logika dan kajian-kajiannya begitu kan jangan-jangan pakai sumur resapan juga begitu kan oleh karennya otorita IKN bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sedang membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN khususnya keluruhan sepaku hari ini otorita IKN akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak untuk membahas rencana penanganan jangka pendek 3 bulan ke depan menengah sedang dan akhir dan akhir tahun jangka panjang dalam penjaga harta penangguhan banjir dan bahkan IKN akan terus berkomitmen dalam memperhatikan resiko dan penanggulangan bencana termasuk banjir di wilayah-wilayah yang terkena termasuk di kelurahan sepaku semua upaya akan terus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi dan menjaga keselamatan masyarakat bungkasnya bahkan dikutip dari kompas banjir melanda ke lurahan sepaku kecamatan sepaku Kabupaten Penanjam Pasir Utara salah seorang warga Jamal 33 mengatakan wilayah banjir itu sudah dibangun proyek intek sepaku yang menjadi salah satu penyemplar air baku di ibu kota negara bahkan lokasi proyek itu bereselahan dengan sawah-sawah warga Jamal belum bisa memastikan apakah proyek tersebut turut menerparah banjir di kampungnya atau tidak pemerintah sebenarnya berencana melakukan normalisasi sungai sepaku untuk mengendalikan airnya namun proyek itu terhambat lantaran belum ada kesepakatan dengan warga pemilik lahan wah ini masih belum jelas ternyata begitu kan ya sudah membangun sana sini dan investasi sana sini begitu jangan-jangan uang investasinya itu lalu kemudian yang akan dibayarkan kepada masyarakat bisa saja seperti itu karena langkah ini menurut saya pribadi masih kurang tepat terkait dengan adanya IKN ini kira-kira seperti itu orang akan menjustice di situ seperti apa karena pada hakikatnya tahu sendirilah apakah ini ambisius proyek ambisius atau apa seperti yang di ucapkan oleh Pak Richard Ramli dan pengamat-pengamat politik lainnya mungkin itu yang kami sampaikan untuk channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati